Bagi Pak Prost, sebagai anak perusahaan Kimia Pharma, itu tidak ada penugasan langsung. Bagi kami tidak ada penugasan langsung, jadi kami melihatnya itu dari aspek semata-mata adalah dari sisi bisnis. Kebetulan kami juga di tahun 2019 ini berhasil mengekspor obat TB ke Peru. Jadi sampai sejauh ini kami berhasil melakukan ekspor ke dua benua, benua Asia dan benua Amerika. Seberapa besar itu kontribusinya Bu untuk pendapatan Pak Prost dari kalau kita review kinerja sepanjang 2019 ini Bu? Di 2019 itu masih di bawah 5 persen, dan nanti kita akan tingkatkan terus dari tahun ke tahun. Oke, kalau kita review Bu ini kan juga terkait mengenai laba, laba bersihnya sendiri kan juga masih agak cukup tertekan ya Bu, sampai dengan kuartal 3 2019 ini banyak hal, karena ada beberapa tender dari pemerintah juga ditahan gitu ya, plus juga ada penurunan permintaan khusus untuk diobat, jenerik, dan lain-lain. Nah ini seperti apa sih Bu target dikejar begitu ya sampai dengan 2019 akhir ini ya, yang tinggal beberapa minggu ini untuk Pak Prost Bu? Ya, sampai sejauh ini kita tetap berusaha dan ingin bisa mempertahankan prestasi kita untuk sustainable growth ya, untuk double digit baik itu dari sisi revenue maupun dari sisi net profit margin. Memang di tahun 2018 itu kita memang menginvestasikan banyak terkait dengan akusisi anak perusahaan yang ada di Bandung, dan itu kita menggunakan dana dari perbankan dan dana dari biaya sendiri. Pada saatnya kami ingin sebenarnya untuk melakukan skema pendanaan yang lain selain dari pinjaman bank, tapi karena sesuatu hal itu tertunda. So right issue ya Bu ya kemarinnya? Nah itu yang membuat beban keuangan kami di tahun 2019 ini agak terganggu. Tetapi nanti kita akan bisa atasi insya Allah di akhir tahun 2019, dengan juga membaiknya permintaan dari masyarakat ya terkait dengan pendanaan atau belanja pemerintah gitu, yang memang pada umumnya itu akan ada di kisaran key 4 di akhir-akhir tahun. Itu untuk right issue berarti hanya ditunda saja ya Bu ya? Itu akan dilaksanakan kira-kira di awal tahun 2020? Betul, di tahun 2020. Paling cepat ya di akhir tahun 2019 ini, di akhir tahun yang tinggal beberapa hari ini, dan kita tetap berusaha base effort ya untuk menjalankan aturan-aturan, izin-izin itu sesuai good coverage governance, kemudian nanti kalau yang mungkin ya awal dari Januari. Untuk tender-tender pemerintah yang masih ditahan ini apakah juga akan berjalan juga di 2020? Apakah di akhir tahun ini Bu Baroka? Ini ada perpanjangan untuk kebutuhan dari pemerintah sampai dengan Maret. Sampai dengan Maret 2020. Jadi sebenarnya itu tidak ada satu hal yang kritikal, kita bisa cari pendapatan dari pilar produk yang lain. Pilar produk yang lain kan di samping Januari, kita juga punya pilar-pilar yang terkait dengan OTC, yang over the counter, kemudian kita juga punya produk-produk yang harus dengan resep dokter gitu. Jadi kombinasi portfolio itu yang membuat kita optimis bisa mencapai apa yang kita canangkan di 2019 ini. Oke, mantap.